Mohon perhatian, hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan akan segera dimulai. Untuk itu kami mohon para hadirin untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Sidang Plenuh Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2023 dan Pembukaan Masa Sidang Tahunan 2024, Rabu 10 Januari 2024 dimulai. Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Memasuki Ruang Sidang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih telah menonton! 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 dinamika dan tantangannya. Hakim Konstitusi dan pimpinan Mahkamah Konstitusi dari periode ke periode tentunya dihadapkan dengan tantangan pada eranya masing-masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu tantangan besar Mahkamah Konstitusi dari waktu ke waktu adalah mendapatkan, meningkatkan, dan mempertahankan kepercayaan publik atau public trust. Mengapa public trust menjadi penting bagi lembaga pengadilan? Seperti diungkapkan oleh Alexander Hamilton, berapa tabat silam, pengadilan tidak mempunyai kekuatan pedang ataupun uang, melainkan bergantung pada kepercayaan dan kesadaran publik untuk menaati keputusannya. Di negara demokrasi, supremasi hukum sangat bergantung pada ketaatan dan kesediaan warga negara untuk menerima serta melaksanakan setiap putusan pengadilan, termasuk putusan yang mungkin tidak mereka setujui. Oleh karenanya, kami menyadari sepenuhnya, seluruh proses bisnis Mahkamah Konstitusi sesungguhnya berinti kepada kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan publik, Mahkamah Konstitusi tidak akan berperan optimal. Rendahnya tingkat kepercayaan publik jelas merupakan persoalan serius. Tantangan itulah kiranya yang juga dihadapi Mahkamah Konstitusi, seluruh Hakim Konstitusi, dan khususnya pimpinan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2023 sampai hari ini. Hadirin yang saya muliakan, setelah mengucapkan sumpah sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 13 November 2023, saya bersama dengan Wakil Ketua dan Yang Mulia para Hakim Konstitusi, telah melakukan berbagai langkah penting untuk memulihkan dan meningkatkan pabrik trust. Terlebih lagi, kami menyadari sepenuhnya dalam menyongsong agenda penyelesaian sengketa, hasil pemilihan umum 2024 yang sudah di depan mata, pemulihan pabrik trust merupakan suatu genis jayaan. Untuk itu, dalam dua bulan terakhir, sejumlah penataan internal telah kami lakukan, antara lain, memastikan ketepatan waktu dimulainya persidangan, termasuk waktu rapat perusahaan hakim atau RPH, akselerasi waktu penyelesaian penanganan perkara, peningkatan kualitas putusan, dengan mewajibkan kembali semua hakim konstitusi untuk menyampaikan pendapat hukum secara tertulis, written legal opinion, serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan. Kemudian, sebagai bagian dari ikhtiar pemulihan pabrik trust dimaksud, kami juga telah mendatangi sejumlah media dan masih menjatuhalkan kunjungan berikutnya sebagai bagian dari upaya menjemput masukan dan kritik yang konstruktif untuk mendapatkan informasi ikhwal bagaimana dan apa yang seharusnya kami lakukan untuk memulihkan dan meningkatkan pabrik trust dimaksud. Langkah tersebut merupakan wujud komitmen kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Namun, komitmen kuat itu tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dari para mitra kerja, branch of the court, dan musawak masyarakat pada umumnya. Besar harapan kami semua pihak membantu Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan memperkuat kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 S1 Undang-Undang Dasar 1945. Kami semakin menyadari langkah-langkah di atas dilakukan sebagai bagian dari mewujudkan visi Mahkamah Konstitusi agar publik terutama para pencari keadilan semakin cepat, mudah, dan jelas dalam mengakses layanan peradilan di Mahkamah Konstitusi Akses to Court and Justice. Selama ini komitmen terhadap aspek keterbukaan telah diwujudkan dan akan terus kami tingkatkan. Sebagai sebuah lembaga negara seluruh aktivitas Mahkamah Konstitusi terutama di ruang persidangan merupakan peristiwa publik oleh karena itu oleh karenanya publik memiliki hak untuk tahu rights to know dan mendapatkan informasi. Atas dasar itu sidang penuh khusus ini merupakan forum dan momentum yang sangat baik untuk menyampaikan setara terbuka kepada publik mengenai apa yang telah dilakukan Mahkamah Konstitusi termasuk capaian-capaian kinerjanya pada tahun 2023. Hadirin yang saya muliakan sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk tahun 2003 sampai dengan Desember 2023 telah diregistrasi sebanyak 3.631 perkara dari jumlah itu 3.580 perkara telah diputus artinya sampai akhir tahun 2023 51 perkara masih dalam proses pemeriksaan dari jumlah 3.580 perkara yang telah diputus tersebut yang terdiri dari atas 1.739 putusan perkara pengujian undang-undang 1.136 putusan perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah 676 putusan perkara perselisian hasil pemilihan umum dan pemilihan presiden atau wakil presiden dan 29 putusan perkara sengketa kewenangan lembaga negara apabila dirinci lebih jauh dari segi amarah putusan dari 3.580 putusan tersebut yang terdiri atas 446 putusan dikabulkan 1.584 putusan ditolak 1.216 putusan tidak dapat diterima 246 perkara ditarik kembali oleh pemohon 66 perkara dinyatakan gugur dan 22 perkara dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berunang mengadili jika dikemukakan per perkara untuk perkara pengujian undang-undang dari 1.790 perkara telah diselesaikan 1.739 perkara dengan rincian 1.509 putusan dan 230 ketetapan dalam melaksanakan wawonan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 sejak 2003 hingga 2023 terdapat 356 undang-undang telah dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dalam rentang waktu yang sama 9 undang-undang yang dimohonkan pengujian diputus dengan dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 secara keseluruhan sementara itu untuk perkara SKLN dari 29 perkara yang diputus satu putusan dikabulkan dua putusan ditolak 18 putusan tidak dapat diterima satu perkara dinyatakan tidak berunang mengadili dan tujuh perkara ditarik kembali oleh pemohon untuk perkara persisian hasil pemilihan umum PHPU secara keseluruhan telah diputus 676 perkara untuk perkara persisian hasil pemilihan kepala daerah sejak tahun 2008 sampai tahun 2021 Mahkamah Konstitusi telah memutus keseluruhan 1136 perkara hadirin yang saya muliakan pada tahun 2023 Mahkamah Konstitusi menangani perkara pengujian undang-undang saja tidak ada perkara lain yang diajukan dapat disampaikan rincian perkara pengujian undang-undang sebanyak 202 perkara yaitu 19 perkara yang diregistrasi pada tahun 2022 dan 183 perkara yang diregistrasi tahun 2023 dari 202 perkara 136 perkara telah diputus terdiri dari 19 perkara yang diregistrasi tahun 2022 dan 117 perkara yang diregistrasi tahun 2023 jika dirinci lebih jauh dari 136 putusan pengujian undang-undang 13 putusan dengan amar dikabulkan 57 putusan ditolak 41 putusan tidak dapat diterima dan 25 perkara ditarik kembali oleh pemohon hal yang yang perlu saya informasikan berkenaan dengan jumlah undang-undang yang diuji pada tahun 2023 sebanyak 65 undang-undang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dari jumlah 65 undang-undang dimohonkan undang-undang yang paling sering dimohonkan pengujian adalah undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum diuji 42 kali undang-undang cipta kerja diuji 11 kali undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara bidana diuji 7 kali dan undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum bidana diuji 6 kali sering dengan itu sebanyak sepanjang tahun 2023 untuk memastikan para pencari keadilan memerulih kepastian hukum Mahkamah berupaya terus-menerus melakukan akselerasi dalam penanganan perkara dalam hal ini rata-rata jangka waktu penyelesaian perkara pengujian undang-undang adalah 52 hari per perkara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya waktu penyelesaian perkara tersebut lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 78 hari per perkara untuk memeriksa dan memutus perkara pada tahun 2023 mahkamah konstitusi telah menggelar sebanyak 786 sidang yang terdiri dari 319 sidang pemeriksaan pendahuluan 213 sidang pleno pemeriksaan persidangan 118 rapat perusatan hakim dan 136 sidang pengucapan putusan sesuai dengan jumlah putusan hadiri yang saya muliakan perkenankan juga saya menyampaikan hal-hal yang diluar aktivitas judisial yang telah dilakukan mahkamah konstitusi yang dikelola dan dilaksanakan oleh kepanitraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi misalnya program dan kegiatan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara penguatan organisasi dan kelembagaan penerbitan buku kerjasama dalam dan luar negeri peningkatan strategi diseminasi secara masif informasi mengenai MK reformasi birokrasi penguatan budaya anti korupsi penataan arsip digital seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik bahkan sejumlah penghargaan diberikan kepada kepanitraan dan sekretariat jenderal mahkamah konstitusi antara lain satu predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari PBKRI atas laporan hasil pemeriksaan keuangan 17 kali berturut-turut dua juara satu kategori website tingkat lembaga tiga penghargaan sebagai instansi terbaik pertama atas pemanfaatan layanan jaringan intra pemerintah tingkat kementerian lembaga empat penghargaan badan publik informatif kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah non-kementerian hal yang tidak kalah penting ialah terkait dengan anggaran negara pada tahun 2023 pagu anggaran mahkamah konstitusi 407,1 miliar rupiah yang terdiri dari belanja barang 264,6 miliar belanja modal 82,6 miliar dan belanja pegawai 59,9 miliar rupiah dari pagu tersebut realisasi anggaran sampai 31 Desember 2023 sebesar 406,9 miliar rupiah atau ekonvalen 99,95 persen penggunaan anggaran tersebut tetap diupayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga secara kesetujuan dapat dipertanggungjawabkan pada kesempatan yang baik ini saya dan seluruh hakim konstitusi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitra dan sekitaris jenderal beserta seluruh jajaran atas dukungan kinerja yang diberikan sepanjang tahun 2023 berkat komitmen sinergitas kerja keras dan kerja cerdas seluruh elemen termasuk dukungan seluruh pemangku kepentingan mahkamah konstitusi dapat melaksanakan program dan kegiatan tahun 2023 dengan optimal hadirin yang saya muliakan perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini menyongsong penanganan perkara PHPU 2024 kami sudah mempersiapkan berbagai hal mulai dari pembaruan regulasi terutama tentang tata beracara dalam perkara PHPU pelaksanaan bimbingan teknis hukum asara PHPU kepada seluruh pemangku kepentingan pemilu pembentukan gugus tugas penyelenggeran workshop penanganan perkara PHPU pengembangan sarana dan prasarana gedung mahkamah konstitusi termasuk modernisasi fasilitas persidangan disamping itu sebagaimana telah dikemuwakan sebelumnya majelis kerumatan mahkamah konstitusi sebagaimana diamatkan oleh undang-undang mahkamah konstitusi telah dibentuk dan telah dilakukan pengisian tiga anggutanya yaitu dokter idewa gedepal guna esja m hum unsur tokoh masyarakat sebagai ketua merangkap anggota dokter retwan mansur esja mh unsur hatim konstitusi sebagai sekitaris merangkap anggota dan profesor dokter yulianri esja mh unsur akademisi sebagai anggota yang telah mengucapkan sumpah di hadapan ketua mahkamah konstitusi pada Senin 8 Januari 2024 dengan demikian sejak 8 Januari 2024 Majelis Kehormatan mulai bekerja untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat mahkamah konstitusi kami bersyukur dan berharap keberadaan majelis kehormatan akan semakin melengkapi menjawab kebutuhan kelembagaan dan sekaligus memulih harapan publik terhadap mahkamah konstitusi terutama selama penanganan PHPU menghadapi penanganan perkara PHPU yang akan dimulai pada Maret mendatang kami memohon doa dan dukungan seluruh hadirin dan masyarakat agar mahkamah konstitusi mampu melaksanakan wawanan konstitusional dimaksud dengan sebaik baiknya semoga semua itu bermuara pada upaya peningkatan kualitas putusan yang pada akhirnya kami yakini akan memulihkan pabrik trust terhadap mahkamah konstitusi hadirin yang saya muliakan perlu saya kemukakan mulai tahun ini mahkamah konstitusi membangun tradisi baru dengan menyelenggarakan agenda pembukaan masa sidang untuk setiap tahunnya sebagaimana dikemukakan sebelumnya agenda ini sengaja kami laksanakan berbarengan dengan penyampaian laporan tahunan agar penyelenggaran sidang pleno khusus dapat lebih efektif dan efisien sekalipun secara formal untuk tahun 2024 pembukaan masa sidang dilakukan pada hari ini kami tetap melakukan agenda-agenda rutin termasuk penyelenggaran rapat perusahaan hakim sejak beberapa hari sebelumnya hadirin yang saya muliakan demikian laporan tahunan yang disampaikan kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin seluruh pihak masyarakat atas dukungan dan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi selama ini semoga laporan tahunan ini memberi manfaat sekaligus menjadi cerminan nilai-nilai keterbukaan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mencapai keberhasilan serta kemajuan pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang sebelum mengakhiri bidatut ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim masa sidang Mahkamah Konstitusi tahun 2024 secara resmi dinyatakan dibuka hadirin yang saya muliakan sebagai bagian dari rangkaian sidang penuh khusus pada hari ini saya mengajak kita semua menyaksikan tayangan jejak langkah Mahkamah Konstitusi tayangan ini menggambarkan secara garis besar kiprah Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan mengenang konstisionalnya konstisional terutama pada tahun 2023 dipersilahkan Mahkamah Konstitusi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya pengawal demokrasi dan penjaga konstitusi melindung hak konstitusional warga negara anak kandung reformasi yang muncul embryonya pada amandemen undang-undang dasar tahap ketiga dan lahir berdasar undang-undang MK dua dasal warsa lalu rahim reformasi melahirkan Mahkamah Konstitusi sejak berdiri pada 13 Agustus 2003 MK menjadi fenomena dalam sistem ketakan negaraan Indonesia ikhtiar MK menjadi lembaga peradilan modern dan terpercaya menjadi paradigma disrupsi dunia peradilan menjelang usianya yang ke-21 MK telah mengalami berbagai suka dan duka perjalanan sebuah lembaga dengan berbagai pengalaman yang telah dilalui MK berusaha tetap percaya diri tidak larut dalam keterpurukan ataupun merasa jumawah kala berada di puncak karena fungsi kewenangan dan tanggung jawab merupakan hal yang seharusnya dikerjakan karena dan kinerja yang terbaik sepanjang tahun 2023 disamping menjalankan tugas dan fungsi utamanya sebagai lembaga peradilan juga melakukan sejumlah kegiatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan fungsi dan kewenangan MK dalam kiprahnya di kancah internasional di tahun 2023 MK pertama kali menggelar International Chief Justice Forum ICGF sebagai rangkaian acara hari ulang tahun ke-20 MK ICGF ini diikuti oleh negara-negara yang berasal dari Asia dan Afrika yakni Angola Azerbaijan Kazakhstan Mongolia Namibia Afrika Selatan Thailand Turki dan satu asosiasi peradilan konstitusi se-Afrika The Conference of Constitutional Jurisdiction of Africa CCGA bersamaan dengan itu MK juga mengadakan The Sixth Indonesian Constitutional Court International Symposium dan EICC International Third Course yang berlangsung di Jakarta Menjelang tahun Pemilu MK bersiap menjalankan tugas besar menangani perselisian hasil pemilihan umum tahun 2024 Sejumlah pembinaan teknis diberikan MK bagi penyelenggara baik KPU maupun bawah seluruh peserta pemilu advokat dan tim sukses Dalam persiapan lainnya kini MK memiliki 4 gedung yakni Gedung MK 1 Gedung MK 2 Gedung MK 3 Serta Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terletak di Cisarwa Bogor Jawa Barat MK menerima sejumlah penghargaan atas upaya yang telah dilakukan sepanjang 2023 MK selalu bertekad menjaga dan meningkatkan kinerja yang telah dicapak MK tegak lurus menjaga integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan Yang Mulia Hakim Konstitusi Serta hadirin yang saya hormati Demikian sidang penuh khusus ini disenggerakan Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan menghadiri sidang penuh khusus ini baik secara daring maupun luring Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyeleraan sidang penuh khusus ini Dengan mengucap Alhamdulillah Rupin Alamin sidang penuh khusus pada hari ini dinyatakan ditutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin dimohon berdiri Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang sidang hadirin di silakan duduk kembali hadirin yang kami hormati demikianlah sidang pleno khusus penyampaian laporan tahunan 2023 dan pembukaan masa sidang tahun 2024 Rabu 10 Januari 2024 telah selesai terima kasih selamat pagi Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Xen sekarang Terima kasih telah menonton